Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Katampi Fingerstyle Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara bermain Fingerstyle lagu Fiersa Besari Judulnya, Celengan Rindu Kenapa saya buat video ini? Karena minggu-minggu kemarin itu ada yang request, katanya minta tutornya Terima kasih yang udah komentar dan request itu Sekarang saya akan berikan tutorialnya Yuk! Kita simak Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya Harap klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng Agar kalian selalu dapat informasi mengenai video-video saya yang paling baru ya Oke, terima kasih atas dukungannya Mungkin nanti untuk teman-teman yang merasa, ah terlalu lama ini latihannya, tutorialnya lama banget sih Ya bolehlah dipercepat aja dan di skip-skip juga gak apa-apa Itu tersalah kalian yang penting, kalian yang ingin bisa gitu Saya hanya memberikan tutorialnya, oke? Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, pastikan kalian sudah tahu chord lagu Fiersa Besari Celengan Rindu ini ya Saya gak tahu chord aslinya, tapi saya main di C Bisa juga sih main di G, tapi buat fingerstyle saya milih di C, kenapa? Karena melodinya itu gampang ya Nanti kita masuk ke bagian melodinya Sekarang kita bagian ke chord utamanya dulu Lagu ini chordnya cuma itu-itu aja Jadi C, G, A minor, G, F, C, D minor, G Oke, cuma itu-itu aja chordnya, paling pas bagian love kracnya itu chordnya A minor dan F Yang bagian itunya ya beda disitunya aja Saya nggak akan pull semuanya, yang penting inti-intinya aja Oke, kita mulai Di bagian pertama Jadi kalau kita udah tau chord-nya, kita cari melodinya Oh iya, untuk intronya, kalian variasikan sendiri Intronya cari sendiri aja, itu gampang kok Gimana sesuka hati kalian Aku hanya kasih fingerstyle-nya aja Ini melodinya Seperti itu bagian awalnya Kalau kita gabungkan dengan chord-nya Oh iya, sebelumnya kalian juga harus bisa teknik petik ya Saya pakai 3 jari dan 1 jempol Jadi, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang cara petik gitar Oke, kita mulai Jadi, ini ditekan ya Karena ini melodi Jadi, kita tekan kemudian petik bersamaan semuanya Kemudian yang atasnya Kemudian yang atasnya Yang gini Ke G Kemudian, kita langsung pakai chord sekaligus melodi Kalau kalian belum bisa sambil gini Gak apa-apa, banyak latihan aja Nanti koordinasinya akan benar Oke, kita ulangi Kemudian ke A minor Kemudian ke A minor Kemudian ke G lagi Ini yang bagian minumnya Jadi, kunci biasa Kemudian ditambah ke sini Nah, terus kemudian berakhir di sini Oke Seperti itu Kemudian ke F Sesuai melodi yang udah tadi dicari kan Kalau melodi doang gini Kita aplikasikan dengan chord C Kemudian D minor Atau Yang bawahnya senar satu lepas Terus, up-nya Senar dua, pre Tiga Oke, kita ulangi Tuan-tuan 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 Kemudian yang keduanya bedanya di Beda melodinya disitu F biasa Beda melodinya sudah mewakili F biasa Kemudian senar 1 Lepas Kemudian Oke, mudah ya Sama aja kayak tadi Oke, kita hubungkan Sama aja kayaknya Sama aja kayaknya Kemudian bagian bridge Melodinya seperti ini Oke Sekarang kita aplikasikan dengan chord Salah, maaf Minor Itu D minurnya Dan ke G Jadi Eh, salah Oke, kita masuk ke bagian refnya Oke, jadi untuk melodinya Pertama Ini senar 2 Pret 1 Maju Senar Maju ke pret 3 Kemudian Senar 1 Lepas Masuk lagi di senar 1 Pret 3 Kemudian di senar So tiro Tule Sunt Sus Lood Tule Kemudian kita masuk ke selanjutnya Saya sarankan untuk teman-teman yang masih pemula Pertama, cara mudahnya adalah cari melodinya dulu Yang kedua, baru aplikasikan dengan chordnya Jadi cari melodinya dulu Gampang kok Pokoknya gak jauh-jauh lah Pokoknya mainnya di sekitar sini saja Di fret 1 sampai ke 3 Pokoknya cari dulu melodinya Setelah itu kalian gabungkan dengan chord Tapi kalau belum bisa metik atau apanya Kalian latihan dengan cara bassnya saja Misalkan C disini G disini A minor G lagi F Kalau gak yang disini ya yang disini Kemudian C lagi Kemudian D minor Gabungin melodi itu Saya gak pakai chord ya Seperti itu Oke, jadi rapnya kalian tadi Sudah belajar A minor aja Oh, maaf Nah, ini F Sub indo by broth3rmax Oke, jadi tipsnya adalah Cari melodinya Kemudian gabungkan dengan chord lagunya Oke Oke, teman-teman Itulah tadi tutorialnya Gimana? Mudah kan? Mudah lah pastinya Yang penting kalian harus rajin latihan ya Jangan menyerah Oke, terima kasih telah menonton video kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Agar saya semakin semangat terus untuk berkarya ya Oke, cukup sekian video kali ini Semoga teman-teman mengerti Sampai jumpa Salam Katamvi Fingerstyle Sampai jumpa di video kali ini Sampai jumpa di video kali ini selamat menikmati